selamat pagi kembali lagi di kanal YouTube saya selamat pagi untuk teman-teman semua ya yang berkenan untuk menyaksikan video ini semoga selalu sehat ya jadi di video kali ini kita kembali membahas mengenai elicit ya jadi di video sebelumnya kita sudah membahas terkait apa itu elicit dan beberapa task yang bisa kita pergunakan dari platform ini ya nah di video yang lalu kita sudah membahas task elicit yaitu literatur review dan brainstorm research question jadi teman-teman bisa menyaksikan video yang lalu dan bisa juga melakukan eksplorasi ya terkait dari fitur literatur review dan brainstorm research question ini jadi bagi teman-teman yang mungkin sekarang sedang akan melakukan penelitian teman-teman bisa melihat fitur ini untuk melihat dan membandingkan ya hasil-hasil pertanyaan penelitian yang dihasilkan dari elicit ini tapi meskipun seperti itu kita juga harus tetap mengidentifikasi dan memikirkan kembali ya apakah pertanyaan penelitian yang dihasilkan oleh elicit ini sesuai dengan apa yang kita perlukan nah di video kali ini kita mencoba untuk ini ya membahas mengenai task-task yang sudah dibuat oleh pengguna elicit yang lain jadi menarik dari elicit ini bahwa ada task atau fitur yang bisa ditambahkan oleh pengguna yang lainnya jadi disini ada created by others ya jadi di created by others ini berarti fitur-fitur task atau tugas yang ada di elicit ini dibuat oleh pengguna elicit yang lain sesuai dengan kebutuhan mereka gitu ya mungkin di video kali ini kita mencoba untuk mengeksplorasi fitur-fitur yang sudah dibuat oleh pengguna elicit yang lain ya sebelum mungkin kita di video berikutnya akan mencoba untuk membuat sendiri fiturnya untuk task yang kita perlukan jadi disini ada banyak sekali ya terkait dengan fitur yang ditambahkan oleh pengguna elicit yang lain mungkin disini memang elicit untuk memperkaya database-nya atau meningkatkan partisipasi pengguna begitu ya jadi dia memasukkan banyak sekali fitur-fitur yang bisa ditambahkan sendiri oleh pengguna dari elicit jadi yang pertama ada suggest up-to-date research topic, ada generate possible mitigation to a situation, ada clarify a concept dan seterusnya tapi memang ini adalah murni yang dibentuk oleh pengguna elicit ya jadi belum tentu kita mempergunakan fitur ini nah misalkan disini ada define a term gitu ya disini keterangannya give the definition of a term berarti mungkin pengguna elicit yang membuat task ini ingin membantu pengguna elicit lain ketika dia ingin mencari sebuah definisi dari istilah tertentu gitu ya nah jadi kita bisa juga menggunakan fitur ini yang dibuat oleh pengguna elicit yang lain ini jika memang sesuai dengan apa yang kita perlukan seperti itu jadi ini banyak sekali ada dan mungkin riset kita atau bidang keilmuan kita tidak memerlukan task yang dibuat oleh pengguna elicit yang lain ini jadi kita bisa cek sesuai dengan apa yang kita perlukan ya oke mungkin yang pertama kita coba cek ini ya suggest up-to-date research topic gitu ya kita klik nah jadi ini kan tasknya namanya suggest up-to-date research topic ya berarti pengguna elicit ini mencoba untuk memberikan fitur agar pengguna yang lain itu bisa mencari ide penelitian yang terbaru begitu ya up-to-date research topic seperti itu nah kita coba cek nanti apakah fitur ini memang sesuai untuk keperluan kita nah disini tulisannya adalah input your research topic gitu ya cuma memang kelemahan dari task ini adalah belum ada deskripsi misalkan atau siapa pembuatnya sehingga kita tidak mengetahui penulisnya siapa yang membuat task ini dan kita tidak bisa melihat misalkan bidang ilmunya apa gitu ya mungkin ini kelemahan dari task ini ya setelah saya mencoba beberapa task itu juga sepertinya belum jelas seperti itu apa yang di suggest up-to-date research topic pada bidang apa apakah di kedokteran apa di akuntansi atau yang lainnya gitu ya jadi disini keterangannya adalah input your research topic gitu kalau saya misalkan ada pakai bahasa Indonesia kita coba ya akuntansi keberlanjutan gitu ya jadi kita coba untuk pakai bahasa Indonesia kemudian kita enter dulu jadi disini tulisannya suggest up-to-date research topic jadi menyarankan topik-topik research yang terbaru atau up-to-date nah jadi ketika saya ketik input ansi keberlanjutan jadi yang muncul seperti ini ya sustainable strategic management sustainable innovation model malah diulang lagi juga ini ikut ansi keberlanjutan dan seterusnya nah ini belum jelas juga dari elicit ya apakah dia mengambil dari database yang mana dan seterusnya tapi coba kita ganti ya dengan bahasa Inggris sustainability counting ya coba kita pakai bahasa Inggris apakah hasilnya lebih oke hasilnya mungkin lebih pas ya jadi tidak ada saran yang tidak sesuai gitu ya jadi disini ada social response management and the role of accounting in it gitu ya improve metric for stewardship of natural and social capital diversity accounting ada masukan gender juga dan seterusnya nah mungkin pembuat task ini yang pengguna elicit lain ini mungkin membuat fitur ini untuk membantu kita mencari topik-topik riset yang up-to-date ya sesuai bidang keilmuan kita gitu jadi sudah disediakan fitur ini padahal elicit kan tidak menyediakan sendiri ini dibuat oleh pengguna elicit yang lain seperti itu berarti ini bisa dipergunakan untuk semua bidang keilmuan ya yang penting kita memasukkan kata kunci sesuai keilmuan kita nah disini sudah ada beberapa saran dari up-to-date riset topiknya kemudian kalau kita klik show more ini apakah yang akan muncul berarti hasil-hasil penelusuran elicit ya coba kita klik show more oke jadi disini ada banyak mungkin tapi kembali lagi apa namanya jawabannya masih belum sesuai ya ini masih diberikan kutipan gitu masih ada yang belum sesuai gitu nah coba kita buat spesifik ya misalkan sustainability accounting in manufacturing gitu ya manufacturing industry coba kita buat yang lebih spesifik ya nah hasilnya apakah sama juga ada beberapa jawaban yang mungkin tidak sesuai yang kita perlukan ya karena ini kan topiknya adalah suggest up-to-date riset topik begitu ya ya ini malah ada yang diulang lagi ya sustainability accounting in manufacturing industry ini malah diulang lagi yang paling bawah ya jadi tidak mungkin menurut saya masih fiturnya masih mungkin baru ya jadi apakah nanti elicit akan memperbaiki fitur ini juga saya sendiri belum begitu paham ya jadi disini ada jawaban double bottom line seperti itu nah ini kan tidak mungkin belum sesuai gitu ya innovation accounting a new era accounting and logistics in manufacturing industry nah ini mungkin bisa sesuai gitu ya terus beberapa topik lagi ini malah diulang lagi sustainability accounting in manufacturing industry gitu ya nah mungkin kelemahan juga dari elicit ini elicit tidak menjelaskan bagaimana cara mencarinya ya kalau kita kembali di halaman awal itu hanya dilihaskan dari paper gitu ya tapi tidak dijelaskan database-nya yang mana seperti itu jadi mungkin ini masih menjadi kekurangan dari platform elicit tapi ketika fitur ini sudah lengkap dan sudah baik begitu ya jadi ini akan sangat membantu kita untuk mencari topik penelitian yang up-to-date misalkan seperti itu ya oke kita coba task yang lain ya jadi teman-teman juga bisa menyesuaikan bidang keilmuannya coba task yang dibuat oleh pengguna elicit yang lain dan kira-kira apakah task itu sesuai untuk bidang ilmu teman-teman ya dan di video berikutnya nanti kita coba create sendiri tasknya ya kita akan mencoba membuat task yang bisa dipergunakan oleh pengguna elicit yang lain nah jadi menariknya elicit seperti itu ya dia melibatkan kontribusi juga gitu dari penggunanya untuk mengembangkan platform ini jadi sangat menarik seperti itu konsepnya ya nah disini ada tulisan mungkin define a term gitu ya give the definition of a term gitu berarti ini pengguna elicit ini membantu kita untuk mendefinisikan dari sebuah istilah gitu ya nah coba kita apa namanya pakai task ini ya misalkan kita belum tahu definisi ini gitu nah kita bisa pakai task ini kan logikanya seperti itu berarti ya nah cuma memang disini kurang deskripsi ya input term seperti itu saja define a term artikan sebuah istilah gitu misalkan ya input term nah ini apa ya ini sangat-sangat luas ya kalau kita coba memasukkan sebuah istilah gitu ya nah mungkin kita coba legitimasi gitu ya oke legitimasi kemudian kita enter nah nanti kita coba ya klik provide examples to improve your results ini ya nah sekarang kita coba klik legitimasi ini enter apa yang muncul ya kalau kita ketik legitimasi nah jadi oke jadi disini diberikan ya beberapa arti dari legitimasi jadi teman-teman yang apa namanya yang mencari arti dari legitimasi bisa menggunakan ini misalkan jadi yang diberikan pertama a legal concept referring to an entity's right to exist kemudian legitimasi refers to the acceptance of an entity by its members jadi kalau teman-teman merasa yang ini penting bisa diberi bintang ya nah nanti akan muncul di menu start disini atau yang diisi pesan berbintang sama seperti kita ada di pesan whatsapp kalau itu penting kita bisa beri isi bintang ya kemudian disini ada legitimasi is the right and acceptance of an authority usually by the community of citizens disini ada juga legitimasi is the right and acceptance of an authority usually by the rule nah sebenarnya fitur ini penting ya menarik ya misalkan ketika kita membuat kajian pustaka gitu ada teori-teori yang kita bisa masukkan ada definisi yang bisa kita masukkan juga cuma disini yang belum fitur yang perlu ditambah adalah ini dapatnya dari mana ya dari paper yang mana seperti itu atau dari artikel apa atau dari pendapat siapa nah itu kurang sehingga kita tidak bisa memasukkan ini ke paper kita karena tidak ada referensinya gitu nah apakah ini dalam bidang akutansi artinya nah ini juga menjadi pertanyaan kita kan apakah ini cocok misalkan dalam konteks akutansi terkait legitimasi dari jadi disini kita tidak tahu penulisnya siapa elicit mengambil dari paper yang mana kemudian mereka tidak memberikan semacam informasi tambahan jadi hanya definisi saja gitu ya jadi mungkin fitur ini bisa dikembangkan lagi oleh elicit dengan memberikan mereka dapat ini dari paper siapa atau referensinya siapa jadi dengan ini bisa memudahkan sekali ya karena selama ini kan platform untuk literatur review itu tidak memberikan poin-poin dari paper tersebut ya jadi kita mencari kemudian membaca sendiri nah jika platform ini bisa memberikan di mana referensinya dan kalau kita klik link itu bisa nyambung ke referensinya maka itu akan sangat memudahkan kita dalam menyusun tinjauan pustaka misalkan atau kerangka konseptual dari penelitian kita nah ini sangat menarik ya fiturnya cuma belum tahu apakah ini sesuai dalam konteks penelitian kita misalkan teman-teman yang diakutansi nah ini cocok diakutansi tapi siapa yang mengatakan atau elicit dapat papernya ini apa pernyataan ini dari paper yang mana nah itu kita juga harus hati-hati apakah kita bisa copy ini ke Google misalkan untuk mencari papernya yang mana nah itu bisa teman-teman coba juga ya jadi tidak terlalu apa namanya tidak terlalu rumit ketika misalkan fitur ini ada di elicit dilengkapi ya oke kita coba lagi fitur yang lain dari elicit ini ya untuk fitur tasknya yang sudah dibuat oleh pengguna elicit yang lain gitu jadi tadi sudah ada suggest up to date research topic kemudian ada clarify a concept eh apa tadi define a term ya kemudian bias buster a tool to help you get a clear eye take on something you are thinking about nah coba kita klik ini nah jadi teman-teman silahkan nanti login ke elicit dan coba fitur-fitur yang ada di sini ya tapi kebanyakan fitur yang saya masih coba di sini tuh masih memasukkan kata kunci ya belum ada langkah-langkah lain atau belum ada informasi yang bisa kita dapatkan gitu ya sebenarnya kan fiturnya lengkap ya bisa membantu kita bahkan kita bisa membuat tasknya juga mungkin platform ini masih dalam tahap pengembangan lah inputnya mungkin saran saya penulisan deskripsi ini harusnya ada di bawah kata bias buster ini ya dan di atas input sehingga tidak sehingga kita kalau kita klik ini dia gak hilang gitu type in a dilemma you are facing like I want to go to grad school but I don't think it's worth the money gitu nah cuma ini kan apakah ini saya juga tidak tahu ya apa maksudnya ini ya jadi bias buster ini apakah di bias itu mungkin dilema mungkin di ranah psikologi lebih cocok atau karena di sini ada kata kognitif bias gitu ya mungkin teman-teman yang di psikologi atau riset akutansi eksperimen begitu ya yang menggunakan teori psikologi bisa membahas ini gitu menggunakan fitur ini cuma kalau kita klik di sini kan kata deskripsinya hilang ya seandainya kata deskripsi ini dibuat di bawah bias buster ini jadi dia akan tetap ada ketika kita mengetik inputnya begitu jadi saya belum paham cara menggunakan ini oke kita lewati dulu bias busternya jadi teman-teman bisa silakan mencoba lah fitur-fitur yang ada di task by others ini ya cuma memang itu tidak bisa semua kita pergunakan ya dan perlu pengembangan lagi seperti itu kemudian search effective thesis resource names of people living in a location cluster generator nah coba kita klik cluster generator ini ya apakah yang muncul organize a list of inputs apa tadi tulisan itu ya keterangan definisinya ya ya cuma memang kurangnya adalah tidak ada keterangan siapa pembuat ya misalkan dia memasukkan twitternya misalkan sehingga kalau kita klik itu kan bisa nyambung ke twitternya kalau belum jelas kan kita bisa hubungi dia ya apa maksud task ini gitu cuma ini tulisannya a list of inputs gitu jadi ya kita coba saja lah sustainability accounting gitu ya apakah yang muncul ya nah kemudian kita bisa klik sini provide examples to improve your result coba kita klik examples ini apa maksudnya ya provide examples nah ini apa ya maksudnya ya add custom result berarti inputnya kalau kita klik kalau kita ketik sustainability counting berarti masuknya custom result begitu ya kita bisa beri penjelasan disini ya oke kita bisa beri penjelasan tapi apa maksudnya ya cluster generator pembentuk cluster kita enter aja dulu kita coba-coba ya oke cluster itu berarti kelompok ya pembentuk kelompok mungkin gitu ya disini ada accounting money environmental accounting sustainability counting kemudian kalau show more finance social impact berarti cluster itu semacam kata kunci ya kata kunci yang ada di bidang itu jadi kalau kita mau ketik disini sustainability counting misalkan ada sustainability performance gitu ya sustain sustainability performance kalau kita enter oh berarti dia bisa masuk ke dalam cluster generator ini nah ini kita bisa klik add apa sudah di si tanda bintang ya jadi kalau teman-teman lain misalkan pengguna elicit lain klik menu cluster generator kemudian ada inputnya sustainability counting maka saran saya terkait sustainability performance itu akan dimasukkan disini gitu ya oke coba kita ulang ya nah kita balik lagi apakah sustainability performance itu masuk ya ke cluster generator ini ya nah jadi mungkin menariknya dari elicit ini ya platformnya dikembangkan juga oleh pengguna ya jadi penggunanya terlibat untuk mengembangkan platformnya jadi sangat sangat menarik begitu cluster generator oke tadi disini kita sudah tambahkan ya add saran kita gitu untuk membantu pengguna elicit lain yang pakai task ini gitu ya nah kemudian kita ketik lagi kata tadi sustainability counting apakah saran kita yang sustainability performance itu juga masuk ya nah kita coba cek sekarang ya semoga masuk jadi kalau masuk berarti kita bisa membuat dan juga bisa memberikan saran terkait dengan task ini gitu ya oke sustainability counting nah apakah sustainability performance nya sudah masuk ya berarti ini show more show more lagi apakah sudah masuk kita klik show more lagi oh tidak ada ya belum masuk berarti ya berarti caranya tadi gimana ya padahal tadi kan sudah ada ya berarti kan tadi sudah ada ya sustainability performance enter klik add ini gak bisa diklik ya add nya ya gimana cara kita menambahkan ini ya ini copy link to start result download number kalau ini dihilangkan bintangnya tidak ada kan ini sama saja seperti bintang yang kemarin itu ya yang kita bisa masukkan hal yang penting nanti muncul di menu start ini ya kalau kita klik show more nah ini juga tidak muncul sedikit-sedikit ya nah tapi kenapa tadi kalau kita klik sustainability counting ini sustainability performance nya tidak muncul ya kalau kita enter ulang misalkan ya kita enter ulang lagi show more show more lagi kita klik show more lagi apakah muncul sustainability performance itu oke nah muncul ya nah ini juga saya belum paham ya bagaimana cara apakah kita bisa menambahkan saran ya padahal tadi kan add custom result berarti add itu kan menambahkan hasil yang bisa kita custom berarti kan kita bisa memasukkan saran ya di task-task ini gitu ya cuma memang sangat apa namanya belum jelas ya misalkan deskripsi dari task yang dibuat oleh pengguna dari elicit ini deskripsinya mungkin belum jelas fungsinya di riset apa bidang ilmunya apa pembuatnya siapa sehingga kita gak bisa menghubungi dari pembuat task ini ada banyak sekali tasknya cuma yang mungkin perlu apa namanya yang bisa kita pergunakan ya yang saya bisa pergunakan itu yang suggest up to date riset topic kemudian clarify a concept kemudian define a term jadi baru tiga itu saja sedangkan yang yang lainnya itu belum-belum saya temukan bagaimana cara untuk menggunakannya ya nah mungkin teman-teman nanti ketika menggunakan elicit bisa mencoba task-task yang lain ini dan bisa menuliskan di kolom komentar ya baik jadi demikian video kali ini terkait dengan platform dari elicit.org ini jadi di video ini kita sudah mencoba menggunakan task yang dibuat oleh others ya created by others berarti ini pengguna elicit lain yang membuatkan task sesuai dengan keperluan mereka dan juga mungkin itu berguna buat riset kita tapi teman-teman harus perhatikan juga apakah task yang ada di bawah ini yang banyak ini itu memang sesuai dengan pelitian kita gitu ya silahkan teman-teman bisa mencoba sendiri mengeksplorasi sendiri platform ini tuliskan saran kritik dan komentar yang apa bisa kita sarankan ya untuk elicit di kolom komentar jadi tadi kan dari saya deskripsinya kurang kemudian fiturnya belum lengkap pembuatnya siapa itu belum jelas kemudian referensinya dapat dari paper siapa kemudian ini digunakan di bidang ilmu yang mana nah itu juga belum jelas jadi mungkin platform ini masih dalam tahap pengembangan dan ya kita tunggu saja semoga elicit ini bisa lebih berkembang ada peran dari penggunanya sehingga ekosistem dari elicit ini bisa bermanfaat ya oke terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa sebarkan video ini jika dirasa bermanfaat untuk teman-teman yang lain jangan lupa tuliskan saran kritik dan komentar ya di kolom komentar nanti kita bisa membahas bersama-sama terkait dengan platform ini terima kasih banyak untuk teman-teman semua selalu jaga kesehatan dan kita kembali di video berikutnya ya terima kasih terima kasih selamat menikmati